Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ini adalah video youtube pertama aku Sebelumnya, perkenalkan nama aku Bella Febriana Aku tinggal di kota Malang Profesi aku adalah sebagai buzzer atau influencer di instagram Untuk media sosial yang aktif hanya instagram aja Kalau facebook punya Tapi sudah gak main lagi Karena liat berada itu bosen sama temen aku itu udah gak ada Jadi mereka udah pindah kali ya ke instagram Tahun 2015 itu twitter aku kena suspend Jadi aku udah bikin akun baru Jadi followernya masih sedikit Dan aku gak begitu suka main twitter Jadi yang aktif ya instagram aja Ini dia instagram aku Hobi aku adalah Mencari ilmu Mencari duit Dan mencari diskonan Keahlianku Keahlianku Aku sedikit bisa Sedikit Sedikit bisa Menjahit Jadi masih proses belajar gitu Sebenernya dari dulu tuh aku udah pengen banget bikin konten youtube gini Temen aku juga sering sih nyuruh aku Bel bikin no youtube Bel ngevlog ke Atau Mubeng-mubeng ke Karena mereka sering banget ngeliat story aku Story aku tuh isinya Makan-makan Tapi jujur ya Sekarang aku udah jarang Keluar makan-makan Makan-makan di luar gitu Semenjak aku bener-bener jerawatan parah Dari situ ternyata Karena Makan sembarangan Jadi Akhir-akhir ini Aku jarang banget Keluar makan Faktor yang bikin Aku belum memulai bikin youtube itu Sebenarnya Bukan karena diri aku sendiri Tapi lebih ke keadaanku Jadi Keadaanku itu Di rumah aku Gak bisa hening gitu Kalo siang Jadi heningnya pas malem aja Sedangkan Cahaya Bagus-bagusnya kan pas siang Kalo malem itu Gelap kan Bikin video pasti hasilnya jelek Nah Alhamdulillah Aku sekarang Sudah Punya ring light Ini Pake uang hasil ngebusir aku Jadi itu Prinsip aku itu Aku kerja sehari-hari itu Uangnya aku tabung Untuk masa depan aku Sedangkan Kalo aku pengen Membahagiakan Aku sendiri Atau pengen makan enak Ya Cari tambahan Tambahan yang lain Nah tambahannya itu Dari ngebusir itu Ngebusir itu Bener-bener Ngebantu aku banget Ngebusir itu Biasanya disuruh kayak Promosi-promosi Aplikasi Atau produk Itu Kadang Produknya dikasih Atau kalo enggak Suruh beli Tapi nanti diganti Ya yang jelas Dapet bayaran lah Nah itu Dari situ Bener-bener Penghasilan aku Nambah dari situ Untuk konten youtube Konten youtube Aku Pengennya sih Mau nge-review Nge-review gitu Nge-review kayak Aplikasi Online shop Kosmetik Produk Atau Yang lainnya Seperti Penggunaan Dana Penggunaan Ovo Atau GoPay Karena sering banget Aku dapet DM Di IG itu Nanyain Gimana sih caranya Pake Ovo Atau gimana sih Biar premium Gitu-gitu Jadi kayak sales gitu Nanti aku bakal sharing Penggunaannya Ke kalian semua disini Mungkin nanti aku juga bakal Selingin kayak Main game Atau Vlog aku Pas wisata di Malang Bakal ngenalin Kalian semua Wisata Malang Gimana sih Wisata Malang itu Bagus-bagus banget Nanti aku bakal Ngenalin ke kalian Semua Kalau nge-game Mungkin lebih ke game cewek ya Kalau yang cowok itu Aku gak jago Game cewek itu Game yang Butuh ketelatenan Atau ketelitian Sedangkan kalau cowok Lebih ke Ketangkasan Kayak PUBG gitu PUBG tuh Game cowok Aku pernah nyoba juga Dan aku ternyata Gak jago sama sekali Jadi pas main game itu Yang aku tau Cuma tembak-tembakan Gitu aja Sedangkan aslinya kan Kayak pistol ini Pelurunya ini Pistol itu Pelurunya itu Beda-beda kan Terus kalau Mau nembak jarak Jarak dekat Lebih baik tuh Pake pistol ini Kalau jarak jauh Lebih baik Pake pistol ini Nah aku tuh Gak tau banget itu Jadi Pasti mainnya tuh Gak pernah menang Gak pernah dapet Chicken dinner Nah nanti mungkin Aku bakal nge-share Game game cewek aja ya Sebagai booster ini Aku sering banget kan Dapet produk Pas mereka belum Disebar Sama brandnya itu Aku udah dapet produk duluan Aku suruh nyobain Terus Nge-review di instagram Nah dari situ kan Aku pasti nge-reviewnya Bagus-bagus kan Kalau di instagram Ya iyalah Orang dibayar Nah kalau di youtube ini Aku bakal nge-review Yang sejujur-jujurnya Jadi kalau jelek Aku bakal bilang jelek Kalau bagus ya Aku bilang bagus Tapi disini Konten yang bakal Aku tonjolin Adalah konten yang Bermanfaat Yang mengajak kalian Menjadi Orang yang cerdas Dalam memanfaatkan Teknologi Atau bahkan Bisa menjadi Sumber penghasilan kalian Jadi nanti aku Bakal share-share Aplikasi apa sih Yang menghasilkan duit Nah itu nanti aku bakal share Di video-video Selanjutnya Karena menurut Pandangan aku pribadi Melihat bocah Zaman sekarang itu Bener-bener miris Jadi itu mereka bocah Tapi Udah kayak orang dewasa gitu Misalnya pacaran-pacaran Atau membeli sesuatu Yang sebenarnya mereka itu Belum mampu membelinya Jadi mereka gunakan duit Orang tua mereka Untuk membeli Barang tersebut Sedangkan dulu Pas aku kecil itu Kalau gak mampu beli Yaudah Gak usah beli Gak ada saingan-saingan Sama temen Kayak gitu Dan mungkin Faktor dari Zaman sekarang juga ya Teknologi zaman sekarang Media sosial Zaman sekarang itu kan Membuat mereka Ingin memamerkan Sesuatu Nah dari sini Aku pengen ngajak Kalian Calang emak-emak Calang bapak-bapak Atau emak-emak Bapak-bapak Muda Untuk menjadi Orang tua yang Cerdas Untuk Generasi kita Kedepannya Menjadi yang Lebih baik Lebih berguna Bagi Musa dan mangsa Agama Karena emak-emak yang Zaman sekarang Yang anaknya Udah bocah-bocah gitu Itu gak mungkin lah Nonton konten-konten Youtube yang seperti ini Karena dia kan Sukanya Sinetron Karena aku sering banget Dapet DM Di IG Ini gimana sih Caranya dapet diskonan Kalau mau beli Ini enaknya Dimana sih Karena aku tuh Suka banget Belanja online Tapi ya Belanjanya yang diskonan ya Kalau yang gak diskonan Dan bener-bener gak butuh Aku gak bakal beli Aku belinya itu Pas diskonan aja Dan tuh kadang diskonannya Gede banget Nah dari situ kan Aku bakal jawab Jawab Ulang-ulang terus Jadi lebih baik Aku bikin Konten Youtube kan Biar enak Yang penasaran Atau gak percaya Aku tuh Suka nyari diskon-diskon Yang gede-gede Bisa deh Keep point Instagram aku Aku high click kok Kepanjangan ya Ngobrolnya Untuk video pertama aku Jadi yaudahlah Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh